Pasangan suami istri ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Polrestabes Palembang lantaran terlibat aksi Trisam di sebuah hotel di Palembang. Diduga kedua pasutri ini menjalankan bisnis prostitusi kepada pria hidung belang dengan konten video porno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat hari pers nasional tahun 2021 dan semoga insang pers di seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Selatan bisa terus berkarya dan berkontribusi untuk membangun negeri di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga di dalam menjalankan tugas senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majurah Pers Indonesia, teruslah menjadi komponen yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami dari Bank B di Palembang mengucapkan selamat hari res nasional. Pol Restabes Palembang Senin Petang melakukan rilis kasus prostitusi dengan menghadirkan kedua pelaku yakni pasangan suami istri di Palembang. Kapol Restabes Palembang, Kompes Pol Irfan Prawira Satya Putra mengatakan kedua pelaku ditangkap setelah anggotanya berpura-pura melakukan transaksi terhadap kedua pelaku di salah satu hotel di Palembang. Setelah barang bukti cukup, polisi langsung bergerak dan berhasil mengamankan kedua pasangan suami istri ini. Terungkapnya bisnis prostitusi pasutri ini bermula saat kedua pelaku menawarkan diri di media Twitter untuk melakukan hubungan seksual layaknya suami istri atau trisam dengan tarif 1 juta rupiah untuk sekali kencan. Mereka juga menawarkan jasa long time dengan durasi 4 sampai 6 jam dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari pengakuan kedua pelaku bahwa aksi keduanya melakukan aksi trisam sudah dimulai pada bulan September 2020 lalu dan berakhir pada saat ditangkap pada Sabtu malam di salah satu hotel di Palembang. Pelakunya adalah sempasang suami istri dan pada belakang saya yang memanfaatkan media sosial dalam hal ini Twitter untuk memberikan pelayanan seksual. Kita kenal dengan istilah RISAM. Mungkin kedua rekan kita ini memberikan pelayanan ikut sebagai suami istri. Jadi mereka menamakan dirinya Real Pasutri, masukan pasangan suami istri. yang memanfaatkan pelayanan ikut pelang untuk servis RISAM. Kejadiannya pada hari Sabtu kita akan sampai ke Bali di salah satu hotel di kota Kutepak. Kemudian hasil berdekatan panggota kami dari Satres Krim Kores Satus Olimpah, Unik BPA. Kami harus berdekatan dan menyelidikan dan menyelidikan. Kemudian kami berhasil mengangkat perbuah tersangka ini. Diketahui kedua pelaku berinisial PR 47 tahun sebagai suami dan SM 31 tahun sebagai istri. Keduanya merupakan warga Kabupaten Ogan Kombring Ilir. Berdasarkan keterangan pelaku, didapati jika pasangan suami istri ini nekat melakukan bisnis prostitusi jasa terisam karena teresak kebutuhan hidup. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. Selamat hari pers nasional. Semoga insan pers di seluruh Indonesia semakin profesional, inovatif, edukatif, dan objektif dalam menyampaikan setiap informasi kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpian Maskoni, Wali Kota Pagarulang, mengucapkan selamat Hari PES Nasional tahun 2021. Dengan semangat peringatan Hari PES Nasional ini, semoga Bincang PES dapat terus meneguhkan jati diri sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat. Serta akan dapat selalu bersinergi dengan pemerintah dalam mendorong kemajuan pembangunan yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!